Kita panggil gatewaynya 192.168.24.1 Oke Hotspotnya sudah berjalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel catatan usang teknisi Channel yang membahas tentang tips dan trik mengenai jaringan internet Di video kali ini saya akan kembali berbagi tentang cara konfigurasi VLAN Hotspot pada mikrotik Bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini dan belum subscribe Silahkan subscribe dan nyalakan lanjut notifikasinya Agar teman-teman selalu mendapatkan update-update terbaru dari channel catatan usang teknisi Sedikit menjelaskan tentang VLAN VLAN merupakan sebuah fitur yang ada di mikrotik Dimana dengan fitur tersebut kita bisa melewatkan beberapa segmen koneksi internet dalam satu interface Oke kita langsung aja ke pembahasannya Nah untuk topologi kali ini Penampakannya seperti ini Dimana disini adalah sebuah internet yang saya akan koneksikan ke router mikrotik Yang nantinya router ini akan saya jadikan sebagai server hotspot Nah untuk internetnya sendiri disini menggunakan IP 192.168.1.2 Kemudian untuk hotspotnya nanti saya akan setup pada ether3 menggunakan VLAN IPnya itu 192.168.24.1.24 Kemudian untuk IP radio-radio atau AP Hotspot Disini saya menggunakan IP 192.168.23.1 Nah kenapa IP ini saya pisahkan Karena untuk mempermudah nanti dalam maintenance atau dalam perawatan si AP Hotspot ini Nah untuk AP Hotspotnya sendiri nanti akan saya receive menggunakan mikrotik juga Dimana nanti mikrotik ini akan saya koneksikan langsung ke laptop saya ini Secara otomatis nanti laptop ini bisa menampilkan legend hotspot Oke kita langsung aja ke cara konfigurasinya Disini saya akan coba login terlebih dahulu ke perangkat mikrotik saya Nah untuk ether1 sudah saya pasang Dan mikrotik ini pun sudah saya konfigurasi Sebagai pengetesan disini saya akan coba login ke google.com Nah mikrotik ini sudah ada internetnya Nah untuk ether2 ini Adalah ether yang mengarah ke wifi rumah saya Nah dengan SSID itu Hotspot all Nah untuk Hotspot pada ether3 Disini sudah saya setup juga Dengan SSID VLAN Hotspot Eh maksud saya Hotspot VLAN Oke yang pertama disini saya akan coba inputkan VLAN terlebih dahulu Nah VLAN ini saya simpan di ether3 Untuk ID VLAN nya disini saya akan membuat ID VLAN 123 Kemudian untuk nama Disini saya akan kasih nama VLAN 123 Adders for Hotspot Apply Oke Kemudian yang berikutnya Oh ya untuk ether3 ini saya akan kasih nama dulu Ini adalah Hotspot Oke Kemudian yang berikutnya disini saya akan coba konfigurasi IP address untuk perangkat dan untuk hotspot IP address IP address kemudian kita add Pertama disini saya akan menginputkan IP untuk radio-radio IP nya disini saya copy aja dari sini Copy Nah untuk IP perangkat disini saya simpan pada ether3 Apply Oke Kita kasih nama dulu Ini IP radio Oke Yang berikutnya adalah IP VLAN hotspot Copy Kita add Kemudian kita pilih interface nya itu adalah VLAN 123 hotspot VLAN yang tadi kita buat di awal Oke Sudah tinggal kita apply Oke Kita kasih nama ini adalah IP hotspot Oke Yang selanjutnya disini saya akan coba setup hotspot pada VLAN 123 ini Untuk setup hotspot Disini saya masuk ke IP Kemudian hotspot Pada bagian server Kita klik set hotspot setup Untuk hotspot interface Karena saya disini akan membuat hotspot dengan VLAN Maka disini saya pilih VLAN 123 hotspot Kemudian next Next Selesai Sebetulnya sampai sini Konfigurasi VLAN hotspot Atau konfigurasi hotspot menggunakan VLAN sudah selesai Tinggal kita melakukan pengetesan Nah untuk mengoneksikannya Disini saya sudah siapkan Perangkat mikrotik Saya akan coba matikan dulu wifi nya Karena saya mau setting Mikrotik station nya Nah untuk mikrotik station nya disini saya menggunakan RW951G2HND Oke tinggal kita koneksikan Kemudian masuk ke Wireless Kita enable dulu ininya Untuk B nya saya pilih BGN Kemudian untuk country nya saya pilih Open reset Kemudian untuk frekuensi muda saya pilih super channel Apply Berikutnya kita scan Start Wah close Kita login lagi Wireless Kita scan Start Nah Untuk SSID Saya Untuk SSID Pengetesan disini Itu SSID nya SSID nya Namanya itu Hospot VLAN Kita klik dua kali Kemudian Connect Oke sudah terkoneksi Disini sudah ada Tanda R Artinya running Kemudian kita cek Direk station Ini pun sudah Sudah terbaca Si station nya Yang berikutnya Kita masuk ke interface Kemudian kita buat VLAN kembali Pada WLAN 1 Kita masukkan VLAN yang sudah kita setup pada Mikrotik Hotspot server nya VLAN nya itu 123 Kemudian untuk nama Disini bebas aja ya Disini saya kasih nama VLAN 123 Underscore Hotspot Apply Apply Oke Sudah Tinggal yang berikutnya Kita coba Bridge Kita membuat Bridge Kemudian kita inputkan VLAN Dan kita inputkan lagi Ether yang langsung mengarah ke Laptop saya Kemudian Apply Oke Kita coba Koneksikan kembali Nah Untuk memudahkan teman-teman Dalam Pengecekan Si perangkat Kita tinggal Masukkan IP Yang sudah Tadi disiapkan IP nya itu Adalah Gateway nya itu adalah ini Kita masukkan di WLAN 1 Pasti Tapi jangan Gateway nya ya Disini saya kasih 3 Slash 24 Kemudian Oh Slash 3 24 Apply Oke Kemudian Jangan lupa Kita inputkan Gateway Pasti Apply Oke Kita Cek Apakah IP nya Sudah mendapatkan IP Hotspot Kita Coba Cabut Dulu LUN Kita Pasang Kembali Pertama Pertama Seperti Pertama feed Kita Sudah mendapatkan Seperti Perlemah hotspot ini untuk klan untuk wireless sudah saya matikan ini langsung terkoneksi ke semikrotik saya kita coba tes pertama kita ping dulu ke-88 nah belum terkoneksi kita coba koneksikan ke hotspot kita panggil getwaynya 192.168.24.1 oke hotspotnya sudah berjalan nah seperti ini kira-kira cara konfigurasi hotspot menggunakan v-lane di sini saya coba Nyalakan kembali WiFi nya kita cabut dululan si radio station-nya nah untuk koneksi di sini pada laptop untuk koneksi laptop saya ini saya koneksikan ke ether2 atau IP nya itu ada di ether2 IP address nah ini 22.1 22.1 ini sudah berbeda segmen namun masih satu router seharusnya kita bisa mengakses perangkat station yang sudah kita setting tadi kita coba ping dulu dari mikrotik ke si IP station 192.168.23.3 kita coba ping lagi ke perangkat melalui laptop ping 192.168.23.3 Nah kalau jika kalau misalkan sudah reply di laptop secara otomatis eh station pun sudah kita bisa akses 192.168.168.23.3 oke sampai sini cara konfigurasi hotspot menggunakan v-lane sudah selesai semoga apa yang saya sampaikan bisa mudah teman-teman maami oh sebelumnya saya mohon maaf kalau misalkan ada beberapa penyampaian yang salah karena disini pun saya masih dalam tahap belajar jika ada koreksi dari teman-teman silahkan isi di kolom komentar jangan sungkan karena eh channel ini saya khususkan untuk eh saya belajar dari teman-teman juga oke sampai jumpa di video berikutnya jika menurut teman-teman video ini cukup bermanfaat silahkan di like kemudian komen jangan lupa share ke media sosial teman-teman agar teman-teman kalian mengetahui apa yang kalian ketahui akhirul kalam sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati